Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Fathia Bias channel Dan ini udah banyak banget Bukan banyak lagi tapi super duper Banyak literally ya Banyak banget yang minta aku Nge-review satu produk Yang lagi happening banget Apalagi kalo bukan Vocalur Jadi ini kolaborasi antara Vocalur Dan Tasha Farasha First of all congratulations to Tasha Farasha Dan Vocalur yang udah ngebuat ini Udah banyak banget yang minta aku Nge-review dan aku belum bisa nge-review Karena belum dapet barang ya Aku baru dapet pas kemarin pulang dari Bali Baru banget nih semalam dan sekarang Baru jam berapa nih jam 9 aku harus bikin Dan agak cepet juga bikinnya karena aku ada acara Jadi langsung aja without further ado Let's go and let's jump right in Seperti biasa aku mau ngga tau This is not Tidak Bukan This is not a sponsor video I bought this with my own money Aku beli ini di website-nya Vocalur yang asli Yang vocalur.co.id Kalo aku gak salah Dan itu adalah website distributor resminya Dari Vocalur Yaitu Arts Fashion Dan seperti biasa aku kan nge-review Mulai dari packagingnya Segala macemnya Nanti juga di tangan gimana Di mata gimana Through ordernya gimana Pokoknya tenang aja Bismillahirrahmanirrahim Dan aku memang belum pernah nonton Review beauty vlogger manapun Yang sudah mencoba ini Aku belum nonton video Tasha Semalam juga Jadi aku bener-bener pengen tau Apa sih cerita di balik The Needs ini Dan apa sih yang membuat Orang tuh ngomongin banget Pro kontra nya Lala 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 nya akan aku bahas disini Oke Langsung aja First of all Aku pengen bilang dulu kali ya Allah Maksudnya Allah Semoga aku bisa Kayak gini Karena aku Aku sebagai beauty creator Bangga banget Loh Sama Tasha Maksudnya Ya emang reziknya dia banget Bisa ngebuat The Needs ini Dan aku Salah satu Keinginan beauty creator Pastinya dong punya produk sendiri Aku juga Oke kita liat dari packagingnya Hologram banget wey Beneran Aku kira Maksudnya Oke di video di guestory Di semua orang yang ngomongin ini di guestory Emang hologram banget gitu kan Aku emang Oke lah hologram Dan ini pas aku liat langsung Kok bisa ya Literally kayak bener-bener Tuh Keren banget Nah udah gitu Ini heavy Apa ya heavy duty gitu Kayak berat Heavy handed gitu loh Aku tuh gak begitu punya banyak produk-produk eyeshadow palliative of color Dan ini pun menurut aku Dia heavy handed I mean like dia berat Untuk ukurannya nih ya Kalo aku pake jari Jari aku itu dari sini ke sini tuh pas 20 cm Jadi kalo misalnya kayak gini itu Mungkin dia sekitar 18 cm Kali 17 cm maybe Atau aku salah 16 x 18 maybe Terus yang paling aku suka Dari belakangnya itu udah ada beponya Pasti harus banget Terus ini bertahan 24 month Atau 24 bulan Setelah ini dibuka Terus cruelty free Itu penting banget Oke So Langsung aja kita buka ya Bismillah Ini aku belum pernah buka sama sekali Iya Sobek Sebel Oke Ini kita buka ya By the way aku minta maaf banget kalo suara aku kayak laki Dan agak meler-meler mulu Karena emang Lagi pilek Oke ini dia paletnya Ini aku gak lebah ya Maksudnya Aku tuh jadi ngerasa banget kalo ini tuh effortnya Tasha Farasha selama 2 tahun ngebuat ini tuh Ada banget gitu Dan aku bener-bener pas nonton video Tasha Farasha Ngeliat perjuangan dia selama 2 tahun ngebuat ini tuh aku ngerasa Wow Dia hebat banget ya gitu Oke kita buka bareng-bareng ya Satu, dua, tiga Oh wow Oh Oke Oke Ini dia ada cerminnya Ini cermin kaca gitu ya Aku buka dulu ininya Best feeling ever Ya ini kacanya Kacanya geda-beda Tuh Kacanya gede Jadi bener-bener bisa mencakup muka banget sekalian gitu Terus pas diliat Ini ada 4 jelas warna ya Jadi dia itu bener-bener namanya face palette Dan ini dia ngasih tau the needs itu Tagline-nya keren banget Dia bilang It's not what you want It's the needs Jadi bukannya kamu inginkan Tapi yang kamu butuhkan Dan ketika aku pertama kali ngeliat ini Aku jadi ngerti kenapa sih namanya the needs Karena menurut aku ini bener-bener Sesuai namanya Kebutuhan The needs Jadi kalau kalian bisa liat nih ya Ini dia ada 14 warna Yang row pertama itu adalah 7 warna matte Dan yang row kedua itu adalah 7 warna shimmer Dan yang aku tadi nonton di video Tasha Ini adalah finishnya itu Dia karena pressed pigment Jadi dia metallic gitu Foil-foil gimana gitu Dan yang tiga itu adalah Yang shimmer Buat orang-orang yang gak mau begitu terlalu kayak nyentrong banget gitu That's why Kenapa aku bilang ini cocok? Karena Tasha Farage itu sangat memikirkan semua kalangan I mean semua orang yang pengen pake makeup Yang pengen pake makeup yang biasa-biasa aja Yang natural-natural Dia bisa banget pake warna-warna yang ada di atas ini Yang matte ini Terus kalau misalnya dia pengen agak sedikit berani Kalau misalnya mau ke kondangan Tapi belum kayak pengen bold banget Dia bisa nyamburin matte yang atas Sama tiga warna yang shimmer ini Kalau misalnya pengen lebih berani lagi Dan agak sedikit mau bermain dengan warna Dia bisa main lagi sama yang ini Dan menurut aku Bener banget Tasha Farage-nya bikin ini Pas banget Kebutuhan Gitu Udah gitu Ditambah lagi sama Enam face product Ada dua blush Ada dua highlighter Dan dua contouring namanya Jadi kayak bronzer and contouring S1 Dan udah gitu Dia punya satu brush Dan ini dual-ended brush Kayak gini dari Focalure Kayak gini Jadi dia yang satu itu Ujungnya kayak buat blending brush Dan yang satu lagi itu Dia kayak flat brush Kalau yang flat brush ini Emang lebih cocok buat Make si shimmer-shimmer ini Dan kalau si blending brush ini Emang lebih kayak Lebih cocok sih Buat pake si matte ini Karena emang digunakan untuk nge-blend Jadi kayak mungkin nge-blend Transition color dan lain sebagainya Oh iya guys Jadi kalau misalnya kalian udah gak mau Dengerin aku ngomong-ngomong Tapi pengen langsung ke tutorialnya Kalian bisa langsung nge-klik di menit segini Nanti aku kasih tau disini Oke tapi aku pengen nge-jelasin dulu Semuanya Oke dan sekarang aku akan ngasih swatch Bismillahirrahmanirrahim This is the very 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 first time I touch this palette Oke Ini pokoknya aku mau nyoba yang matte dulu semua ya Backstreet satu-satu Oke Oke Ini dia warnanya tuh kayak coklat Coklat tua Cool tone gitu ya Bener Dan dia pigmentasinya Ini dia di-blendnya sih kayaknya enak deh Karena pake jari aja Bagus Nah aku itu orang yang sangat Mempedulikan First impression dari jari Jadi aku tuh orangnya Kalau misalnya yang ngeliat palette Pas dicoba di tangan Ditaruh gini di swatch Bagus banget Aku udah kayak Wah Kesenangan pribadi Nah tapi memang Memang-memang-memang Di tangan Sama kalau misalnya kita pake brush Itu beda Jadi ya kita harus bener-bener coba di mata juga Cuman kalau misalnya aku Kayak first impression Kayak Kesenangan itu tuh Adalah dari nge-swatch di tangan Dan sekarang aku mau pake flat brush Dan aku pengen coba Nge-patch Oke untuk backstreetnya Dia tidak terlalu fall out ya Which is very good Look at that Tuh kan beda kan Pasti Karena kalau misalnya pake jari Itu kan dia lebih kayak Nge-press gitu Dan kayak lebih Pigmented Tapi liat dong Ini pake brush aja Bagus tuh Warna selanjutnya adalah Butterfly Oke ini Kalau dari diliat ini Warnanya itu kayak Coklat Tapi udah ada Kayak brick colornya gitu Bagus kok Ini baru dua warna loh Oke kita coba lagi Oke fall outnya dikit banget kok Nih Nih ya Maksud aku juga Jangan dikosrek-kosrek banget gitu loh Nih itu Masih banyak banget Butterfly yang fall outnya Lebih parah daripada ini Oke next Itu adalah warna peachy Of course peachy adalah warna peach Oke Wow ini peachnya itu Kayak lebih cenderung ada merahnya ya Tuh Jadi dia peachnya tuh Peach gelap gitu loh Oke Sebenernya ini adalah warna kiki Kiki Do you love me? What? Maaf ya Yang nonton Oke ini Wow aku suka nih warna ini Uh Oke jadi dia itu warna nude Tapi undertonenya itu dia ada agak-agak pink Pink tone gitu Tuh Jadi ini kayak bagus banget buat nge-set lip gitu Atau jadi kayak warna Pertama banget kayak warna base-nya dari eyeshadow gitu Uh yes Uh ini enak banget di belanya Uh Lihat dong Hebat banget Ini so far belum ada yang mengecewakan Sama sekali Dan untuk pemilihan warnanya juga so far Warna aku banget Kalau kalian udah ngikutin aku udah lama Warna warm adalah kecintaan Fathia Bia Yang selanjutnya adalah Ars Kalau gak salah memang si Tasha ini Mengasih nama Ars Karena dia kan berkolobasi sama Ars Fashion Dan selalu aku memang warna-warna merah dan warna ungu itu adalah Warna yang paling susah dibuat Karena pigmentasinya Susah banget bikin merah dan warna ungu yang bener-bener bisa keluar banget But Tapi ini keluar Selanjutnya adalah warna LDR Oh aku juga tau ini dia LDR itu adalah pas dia LDR sama Ahmad Oh gemes banget sih Oh my god this is so pretty Warna matte cakep banget Ini juga warna coklat yang akan aku suka pake banget sih Parah banget ini semuanya yang sering banget aku pake Tuh liat Ini memang yang LDR ini lebih sedikit lebih banyak falloutnya dibanding semua yang tadi Tapi again Kalau di blendnya masih bagus Aku masih sangat-sangat-sangat mentolerir Dan warna yang terakhir adalah warna literally Dan ini lucu banget Karena emang literally warna yang akan dipake sebagai transition color Atau warna coklat basic color tuh ya warnanya sih literally ini Parah sih bener banget Ini beneran sih Maksud aku kualitasnya bukan kualitas vocalure lagi Sorry to say And in a very good way ya Kayak vocalure tuh udah step up their game banget nih Kalau punya si The Needs palette ini Look at that Oke so this is the first row Warna-warna matte nya Dan kalian bisa liat Warna kalo misalnya dipake dari jari Jauh lebih pemeted Pastinya liat ya Tapi gak kalah juga ketika aku pake brush Warnanya pun juga lumayan banget Iya kan Kita lanjut ke row yang kedua ya Oke ini adalah part eyeshadow yang sangat aku tunggu-tunggu Karena aku segitu cintanya sama pressed pigment Dan aku juga orang yang sangat suka banget pake warna-warna yang nyolok-nyolok Kayak dari langit keliatan gitu kan ya Udah gak sabar Ini warna pertama adalah warna yang aku suka banget ya Glam Army hijau-hijau Terus dia kayaknya ada coklatnya juga Ada bronze-nya juga kayaknya Oke kita coba Oke wow Teksturnya dia creamy Oh liat deh tuh Metallic Kayak foil-foil Aduh liat ada kayak bronze-nya Ada hijau-nya Ada birunya gitu Ada silver-nya kadang-kadang Cakep banget Dan memang setau aku Aku juga belum pernah ngebuat produk ya Cuman kalo aku dari baca-baca Dan nonton-nonton review-review Dan segala macem yang udah pernah ngebuat Memang eyeshadow yang warnanya shimmer itu Jauh lebih mudah dibanding Ngebuat eyeshadow yang matte Karena emang katanya Pokoknya glitter-glitternya Atau apanya lah Itu pokoknya jadi lebih gampang Tapi Tasha membuktikan Di paletnya Focalor ini Matte-nya aja udah super duper Pigmented Aku udah gimana Gak yakin itu sih Eyeshadow shimmernya bagus banget gitu loh Oke sekarang kita coba pake brush Oke dia memang ada falloutnya ya Di tanganku aja banyak falloutnya Gak ngerti Tapi emang lebih bagus kalo pake jari ya tuh Kayak lebih foil banget Jadi mungkin buat kalian yang emang pengen Pake warna-warna tadi Tapi gak pengen terlalu foil Bisa pake brush Tapi buat kalian yang kayak aku Yang bener-bener kayak Hmm Harus pake jari Selanjutnya adalah warna Tati Pinter banget Tasha tuh tau banget deh Warna-nya Tati tuh adalah warna-warna Warna ungu yang seperti ini Karena aku juga cinta Mati sama Tati Dia tuh kayak beauty guru ku banget Kayak Mengidolakan dia banget Oh yes Ini warna Tati banget Bener banget Aduh Si Tati tuh emang suka warna-warna ungu yang kayak gini Dia ungunya tuh tetep ada bronzenya juga And it's so foil Oh wow Look at that Wow Wow parah sih Oke next adalah warna ala Ini tante ala ya Warnanya tante ala Dan aku ketika liat ini Kayak Ini warna tante ala banget Tante ala yang berani Dan emang suka banget Pake warna-warna kayak bronzy-bronzy copper gini kan Gemes Ini aku gak mencet banget Kayak cuman Nge Why? Uh Cakep Uh Cakep banget Warnanya tante ala Cakep banget Cakep banget Gimana sih liat dong Nih Kalo eyeshadownya gak bagus Dia gak bakal bisa ngeblend dengan seenak ini Ish Ih Gemes aku Ini warna terakhir yang Press pigment yang agak metallic ini Adalah warna molar Molar Ini molar Warnanya cakep banget Kayak warna-warna putih Susu Krem Champagny Color gitu Allahuakbar Kalian tau kalo aku udah diem Udah kayak Memeh Udah gak kayak Udah beyond the expectation Oke kita lagi ke tiga warna yang lebih muted I mean like shimmer Tapi gak yang heboh banget Oh iya aku lupa ngasih tau Ini warna si empat warna yang tadi itu Dia itu metallic banget Tapi tidak glittery Jadi dia kayak sheennya tuh Alus banget gitu Tapi ketika di kamera Atau di light langsung tuh Bener-bener Nge-nge gitu loh Oke sekarang selanjutnya adalah warna Alisa Warna sahabatnya Tasya Gue jadi afal tuh Gara-gara kemarin nontonnya Videonya Tasya doang Ih ini cakep banget sih Ini bener-bener warna yang Tasya pintar banget Dia tuh bikin warna yang ini tuh Warna shimmer ini Adalah warna yang ini Karena Bener-bener sehari-hari pun Masih bagus banget Tuh Bukan yang senyentrong ini Tapi ini udah cukup bagus Kayak cantik gitu loh Wow Wow Bagus banget Dan tetep creamy Dan halus banget Kalian lihat Selanjutnya adalah Emma Emma ini apa ya Oh Mama mertuanya Tasya ya Warnanya juga Aku ngerti banget deh Ini warna-warna Ibu-ibu yang Pengen dandan Tapi gak Ini sih juga heboh juga sih Warnanya Tapi gak Lihat deh Kita bandingin ini Ketika aku paji jari Dan ini Lihat Beda banget kan Ini hasilnya foil banget Sedangkan ini Emang shimmer aja gitu Oh wow Look at that Cakep banget Warna terakhir adalah warna Lulu Ini warnanya Tasya ya Jadi Lulu ini adalah Artinya Mutiara Kalau aku gak salah Dan memang warnanya adalah Seperti silver-silver putih Mutiara gitu Jadi dia emang warnanya putih Tapi ada kayak Hinge of bluenya gitu Ya gak sih Tuh Dan dia memang tidak Sepigmented yang lain Tapi justru itu yang cantik Karena bikin kayak Ini Tidak sepigmented itu Padahal kalau aku swatch ya Dia tuh kayak agak Renggang-renggang gitu loh Tapi pas liat di kamera Tetap bagus Udahlah Aku bingung Cakep banget Gak kuat Itu Menurut aku ya Kualitasnya tuh bukan kualitas Main-main banget sih Parah Lihat nih Dan kalian lihat ya Yang ini foil banget Tuh Empat ini Yang ini memang shimmer Oke Sekarang aku mau hapus Dan aku akan mencoba langsung The face palette-nya Yaitu 6 warna ini Oke Oke sekarang kita langsung ke palette Face palette-nya Aku mau mulai dari blush on-nya Pas pertama kali Bener-bener ya Sejujur-jujurnya Aku ketika ngeliat IG story Orang-orang ngeliat ini Aku Blush on-nya Orange sama pink Orange-nya warm banget Pink-nya tuh Cool tone pink gitu Kayak Aduh seriusan nih Tasha Lu bikin ini gitu Beneran Aku tuh at first kayak Sayang banget Tapi Pas aku nonton Videonya Tasha Menjelaskan kenapa Dia membuat Dua warna ini Jadi Dia sudah research Tuh kan Orang yang Aduh Again Aku bukannya peres Aku bukannya Gimana-gimana Tapi aku tuh Seseneng itu Sama orang-orang yang Mempunyai Apa ya Filosofi dari semua Yang dia buat gitu loh Dia bilang Kalau Setelah hasil research Kalau orang itu Lebih suka blush on yang coral Which is Aku juga suka Dan coral itu Terbuat dari dua warna Warna orange Dan warna pink Dan dia bilang Kenapa gak ngebuat Blush on yang bisa Diatur sesuai Kesukaan Masing-masing Coral yang lebih ke orange Banyakin aja Orangnya daripada pinknya Kalau orang yang lebih suka Agak lebih pink Campur aja Ini yang lebih banyak Tapi kalau misalnya Mau dipakai sendiri pun Juga masih bisa Gitu loh Ngerti kan At that time Ketika si Tasha ngomong itu Aku langsung Oh wow She's very genius Genius banget Istilah kasarnya Kamu bikin makanan Gak mau bikin makanan pedas Tapi kamu bikin makanan Sama sambalnya terpisah Kalau kamu mau makan sambal Pakai aja sambalnya Kalau enggak ya gak usah Gitu Keren kamu Sumpah Sekarang ini dia ngebuat Dua warna itu Fave and Flushy Oke Ini Orange Yes Literally orange Dan Pink ini tuh kan bener Pinknya tuh pink cool tone gitu Look at that Kalau dilihat langsung Pinknya ini Kayak washed out gitu Gak keliatannya sama sekali Tapi aku jadikannya Bagus deh Ketika kayak pengen Ngasih warna kayak Sedikit agak flush Oh that's why namanya flush kali ya Kayak Pink sekecil Sedikit-sedikit gitu Bagus Oke sekarang Aku pengen coba dicampur Antara Fave dan Flushy Oke Sekarang aku mau pake Fave-nya Sini Dan tambah Flush Beneran dong Jadi coral Jadi warna Aku suka Oh Yes I love it I love it Next Highlighter ya Pink Sun Sumpah Dia kurang jenis apa lagi Coba Bikin nama Pink and Sun Dicampur Pink Sun Oke Wow Tapi ini dia lembut banget Oke Nah ini nih Kalo highlighternya gak bagus Buy aja Karena kalo di face palette Yang menjadi inceren ku adalah Highlighternya dan eyeshadow shimmernya Oh my god Oh my god This is pink And this is sun Pink Sun Bagus banget Ini Salah satu Tekstur Highlighter yang aku suka Dia kalo dari deket Tidak terlihat sama sekali Ada glitter yang chunky gitu Jadi dia emang shin gitu Putirannya halus banget Dan blinding Sekarang aku mau coba campur Antara pink dan sun Oh wow Warnanya jadi kayak Champagne Rose champagne gitu Ini tadi Dua Kalo dipisah Ini pas Ini warna Highlighter yang selalu aku pake Kalo kalian ikutin aku udah lama Pasti tau banget Warna-warna inilah yang selalu aku pake Yang terakhir adalah Ini juga yang paling penting ya Di dunia Permekapan Itu adalah bronzer and contour Dan dia membuatnya jadi warnanya tuh Tidak terlalu cool tone Tapi terlalu warm juga Makanya dia mau bikin kayak Brown touring Bronzer and contouring Dia ada dua warna Coffee and cream Oke aku mau coba yang coffee Oh iya Wow Cremnya Emang lebih halus sih Lebih lembut gitu dipegang Ini coffee Coffee Dan cream Yes Uh Cakep banget Parah Nih ya Si warna coffee-nya ini Sebenernya dua-duanya ini Gak begitu keliatan bedanya Tapi kalo kalian liat dari deket Yang si coffee ini Sedikit lebih cool tone Sedangkan yang Cream tadi tuh Lebih warm Aku mau langsung coba Karena aku orangnya adalah Yang biasanya ngerjain Face-nya dulu Complex-nya dulu Baru ke mata Jadi aku juga mau kayak gitu Dan by the way Aku juga belum bikin alis Karena kayaknya Aku akan pake alis Dari si warna backstreet ini Oke Ini aku udah pake foundation Udah pake bedak Dan lain sebagainya Cuman karena aku lagi Gak enak badan Aku lagi keringet Dingin terus Jadi kalo misalnya Tiba-tiba ada warna patchy Menurut aku Bukan karena Ininya yang jelek Tapi karena aku Lagi sering keringetan Gini Tapi tetep pengen bikin videonya Karena aku udah gak tau lagi Kapan harus bikin Besok udah pergi lagi Bismillah ya Aku mau pake warna Kerem Ini adalah warna yang cocok banget Buat jadi bronzer Dari semua ini Tadi kan aku udah coba Dan dia super pigmented Jadi Hati-hati Jadi kalo kalian udah Puk-puk-puk gini Make sure kamu udah gini-gini Apa? Di tap-tap Tap di access Oke Next Adalah pake contour Yaitu pake warna coffee Nah again Super pigmented kan ya Tap Of The access Oke sekarang aku mau contour hidung Tapi aku mau nyampurin Antara coffee Dan kerem Gak mau yang terlalu Nentrong banget juga Oke Sekarang kita lanjut ke blush on Ini adalah part yang sangat-sangat-sangat Aku tunggu Mau coba Mencampur pen Aku fix Akan nyampurin Karena aku Pas tadi dicampur tuh Bener-bener warna coral Yang aku suka Faith Wow Super pigmented Bismillah Oke mau campur Sama warna Fleshy Semoga menjadi korang Yang aku inginkan Huuuuh Cakep-cakep-cakep Bener gak sih Jadi kayak bukan terlalu Coral yang Orang banget gitu Next Highlighter Aku mau campurin pink sun Tapi aku pengen coba dulu sunnya dulu Ini warna sun Yang dipake sendiri Ternyata Masih bagus Mirip-mirip sama Anastasia Beverly Hills Yang I'm Rezy Tapi ini lebih Lebih gold Nah sekarang aku mau campur Si pink Di atasnya Sun Oh wow Keliatan gak sih Tadi bedanya Tuh Ini lebih kuning Liat ya Tuh Lebih champagne jadinya Wah fix sih Kalo aku bakal Nyampurin dua-duanya At all times Oke Next Pake buat Highlighter hidung Pake brush yang lebih kecil Mau pake campur aja langsung Pink and sun Oke Sekarang bahkan Aku pengen nyampurin ini Sama warna molar Katanya itu bagus banget Kayak buat the highest point Of the cheek Dan hidung gitu Mau pake brush yang kecil aja Pake warna molarnya Buat di Sini Wow Oke Ini sini Sini Dan ini Tulang pipi Ya Allah Ya Allah Oke sekarang aku mau setting spray dulu Oke ini udah agak setengah kering Sekarang aku pengen Pake alis dulu Dan aku mau nyampurin Antara si Backstreet And coffee Aku mau pake Brush Oke sekarang aku mau nyisir dulu Terus aku mau pake warna Backstreetnya Aku yakin sih Emang ini udah pasti bisa dipake Orang backstreetnya tuh Warnanya tuh Bener-bener coklat Tua banget Terus sekarang aku pake warna coffee Di depannya Jadi kalian bisa liat ya Dia warnanya Tadinya gelap banget Terus ada coklat mudanya gitu Cakep juga coffee-nya ternyata ya Oke ini udah Pake sebelah Aku suka banget Hmm Oke sekarang aku mau nyansain yang sebelah kini dulu ya Oke ini udah Tuh Bagus ya Nah ini dia nih Yang disaat yang ditunggu-tunggu Karena aku mau pake warna kikinya dulu Ini adalah warna yang tadi aku bilang basic banget Mau pake blending brush yang gede gini Dan aku gak mau pake eyeshadow primer Karena bener-bener pengen liat Bagaimana hasil dari eyeshadow ini Tanpa primer Terus karena aku mau pergi Dan baju aku agak pink muda Abu-abu Oke kita ke literally Karena literally Itu adalah yang literally Mau coba pake brush-nya ini deh Uh Lumayan juga loh Maksudnya masih Kayaknya masih bisa bener-bener dipake Dan aku mau nimpak Persis di tempat yang tadi Cuman sedikit ke bawah Tapi sama persis gitu Sama yang tadi tempatnya Dan lu kaya liat Dia diblend-nya enak banget Gampang banget tuh Oke sekarang aku mau nambah warna backstreet Masih pake brush yang sama Ini aku mau taro cuma di outer corner aja Untuk memberi dimensi Banget Tuh Lihat ya warnanya Keluar banget Biasanya warna coklat tua itu adalah warna yang paling susah Dan paling Apa yang gampang patchy Kalo misalnya di mata Oke Nah sekarang aku mau pake warna shimmernya Mau pake jari Karena aku yakin pake jari lebih bagus Sebenernya aku pake warna glam army Cuman Kayaknya si glam army itu kan warna yang sangat populer banget Yang akan dipake pasti Jadi kayaknya aku mau pake warna tati kali ya Apa alisa subanduno Aduh tati aja deh Karena kita berdua sama-sama suka tati banget kan Oke tati Wah cakep sih ini Jadi gak bisa berhenti Aku kalo udah nemu warna yang bagus gitu Dan pas Terus Nempel terus Dan karena dia pake jari Jadi falloutnya gak terlalu banyak tuh Oke sekarang aku mau nambahin molar Atau alisa ya Hmm Molar Oke coba alisa dulu deh Oke warna alisa Ini ya Di depan Wuh cakep juga Wuh digabung jadi bagus Keliatan gak sih? Gak keliatan ya? Oke sama yang terakhir Mau pake warna molar Di inner corner Di inner corner Ini cakep banget sih Tuh Sekarang mau bawah matanya Aku mau pake warna butterfly Campur literally Di bawah mata Mau campur si tati Biar kayak ada sedikit warna shimmer-shimmernya gitu Di bawah mata Ini Wuh cakep ya Oke Terus aku pengen Kayaknya tadi luarnya masih kurang gelap Mau campur butterfly sama backstreet Menambahin warna molar Oke Selesai Aku menyelesain yang sebelah kiri dulu And then I'll be back So yeah this is the final look Dan aku bakal pergi dulu Sekarang udah jam 10.49 Aku bakal Kemana-mana dulu Gapang-ngapain dulu Nanti kalo misalnya udah Nanti malem bakal aku kasih Review terakhirnya Oke Tapi liat dong Dah Assalamualaikum Sekarang Itu bahkan udah kayak 2 hari atau 3 hari Setelah aku nyobain Paletnya The Knits Gara-gara pas kemarin pulang dari Pokoknya pas udah malem-malem tuh Aku lagi gak enak ke badan banget Meriang banget Jadinya aku gak sempet bikin video lagi Terakhir nge-review tentang si The Knits ini Nah By the way Cakep banget gak sih belakangku Karena aku lagi ada di Bangkok Jadi Aku emang sengaja banget ke Bangkok Bawa ini Karena aku ngerasa Aku juga pengen coba-coba-coba Sampai akhirnya Selama 2 hari aku di Bangkok Literally Aku pake Ini Terus Oke Nah kayak sekarang Ini aku pake paletnya The Knits Dan ini aku ngerasa Bisa banget dipake buat kayak natural Hari ini aku pake kiki Buat di seluruh lid Terus pake literally Terus pake coffee dan cream Dibikin kayak smoky-smoky Tapi jadi kayak natural matte Semua gitu Terus highlighter semua Pokoknya ini semua Face paletnya aku pake Campur-campur Sekarang aku jadi pengen pake mollar Buat jadi kayak di Inner corner gitu Kayak Tuh Chumptail Udah sih Sekarang aku mau nge-review dulu Mulai dari semuanya deh ya Dari kualitas packaging Aku suka Dari kualitas face paletnya Menurut aku Semua beyond My expectation Beyond Di atas rata-rata Eyeshadow, Focalure Semuanya Menurut aku ini Step up banget deh Bagus banget Kualitasnya jauh Jauh Daripada produk Focalure Yang pada umumnya Dan yang selanjutnya Seperti yang kemarin aku bilang Kalau Tasha Menurut aku Itu sangat-sangat Jenius Dan sangat memikirkan Semua kebutuhan Perempuan-perempuan Terutama di Indonesia Dari segala jenis Warna kulitnya Terus juga Kebutuhan Dari matte-nya Dari shimmer-nya Dari yang metallic-nya Semua menurut aku Dia sangat-sangat-sangat Memikirkan banget Terus Yang selanjutnya Adalah yang paling penting Yang belum aku bahas Dari awal Price point Harganya Ini harganya adalah Rp449.000 Aku anggap jadi Rp450.000 Plus-plus Kalau ada shipping-nya juga Nah Worth it apa nggak sih Banyak banget Yang nanya di snapgram aku Waktu itu Kemarin aku sempat Sebelum aku nge-review ini Aku bilang kalian Buat nge-comment di IG story Dan minta aku Ngebahas apanya Dan yang paling banyak Diomongin adalah Kak Serius nggak sih Worth it nggak sih Beli ini Karena ini jauh lebih mahal Daripada produk Focalure Pada umumnya Oke Sekarang gini Let's do the ceiling max Jadi kayak kita hitung-hitungan Tapi yang kasar aja Kita anggap aja Satu produk Misalnya kalian beli highlighter Highlighter itu Kita anggap aja Biasanya di bawah Rp100.000 kan Rp80.000 lah Atau kita mau ngambil Yang paling bawahnya Rp50.000 Oke Rp50.000 Untuk satu produk Highlighter Misalnya gitu Nah Kita anggap sama rata Semua produknya Face Palette ini Satunya Rp50.000 Mari kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam 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 Dia udah punya cermin Pelanggan wanita Indonesia Jadi menurut aku Oke Sekarang review Anas banget Rp449.000 Worth it apa enggak Dari semua Yang udah aku bahas Dari kemarin Sampai sekarang Worth it Worth Your money Menurut aku ini Worth it banget Bahkan Kenapa juga aku bilang ini Worth it banget Aku kan orangnya Suka berpergian Dan aku Kalau misalnya Bawa makeup Kan banyak banget Ya Maafin nih Bener-bener Dari perjalanan aku Ke bangkok ini Aku gak bawa Yang namanya bronzer Contour Highlighter Blush on Eyeshadow Dan aku bawa Cuma satu ini Jadi bener-bener Ringan banget Ringkes Ringkes banget Jadi kayak Kalau misalnya Kalian pergi ke luar negeri Atau ke luar kota Gitu ya Bawa ini doang Jadi kan sisanya Bisa buat belanja Bener gak? Iya kan? Udah sih segitu aja Semoga kalian Cukup jelas Dengan review aku Dan aku juga jadi Sekarang kayak Bukannya sangat Ngedukung yang bagaimana ya Cuman karena aku Bener-bener sudah Merasakan Mencoba Bermain-main Selama beberapa hari Dengan palet ini Aku ngerasa Bener-bener Worth it banget Dan kalian Kalau ngikutin Kayak ada pro kontra Dari paletnya The Needs ini Ya Again Subjektif Namanya juga Kita mencoba Dan yes Orang-orang punya pendapatnya Masing-masing Cuman Kalau pendapat aku Ini Sangat-sangat Bagus Kualitasnya jauh Di atas Vocalur pada umumnya Dan Tasha Farasha Banget sih Kualitasnya Udah sekian Segitu aja Terima kasih sudah menonton Semoga kalian ngerti ya Semoga kalian juga paham Review lengkap aku Insyaallah Thank you so much For watching my video Don't forget to like, comment, and subscribe Don't forget to tell your mom Your sister, your siblings Your friends And everybody To like me and to subscribe me Don't forget to always watching my video And see you on my next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah See you next time See you next time Bye selamat menikmati